Intro Selamat datang di The Komen Dimana sekali lagi diumumkan bahwa Fajar baru di The Komen telah tiba Biasanya kita kan gelap ya malam suasananya malam Sang Purnama Karena ada Sang Purnama Kali ini mataharinya keluar Keluar biasa Jadi mesti Gue sinar banget nih Bercahaya Wih, luar biasa Mungkin karena kita sudah menikah bisa jadi Tapi gue sinar sekali bisa ganti Mas Darto ya Tapi yang tidak tergantikan juga yang paling cantik ini ya Yuki Katun Guys Kacamatanya baru ya Enggak, enggak, enggak Udah lama kok, ganti lensa doang Ngomong-ngomong nih mau curhat sedikit Nah, gitu dong Kalian ini terlihat lebih ganteng ya Danang juga apalagi Mau tau gak karena apa? Kenapa? Karena ada matahari sebelaya danang jadi mencerahi kita semua Oh iya pasti 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 Emang yang lama kenapa Yuki? Mataharinya siapa? Lu lah Lu lah Lihat, sama-sama ada lusung pipitnya tapi beda Yuki mau bahas apa di Sex on the list nih Yuki? Aku mau bahas untuk fashionista-fashionista di luar sana Wih, keren Jadi ini lebih membahas tentang fashion Kan kalian nih, sepertinya kalau dilihat juga kayaknya cowok-cowok fashion ya Ini gara-gara David Wardrop aja sebenernya Oh gitu ya Ini gua fashion-nya pas banget bro Pas Pas banget Ini Ini Ada emo, 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 emo Ini hipster, hipster London, celananya sekarang lagi kayak gini Lagi gini Kekecilan-kecilan gini Iya Gua ngerti sih ini celannya Darto Iya Tapi ini gua anggap ini sebagai fashion London Iya, London Jadi David bagus kamu Ini kayak Yuk lanjut, yuk nomor 6 yuk Oke, di peringkat nomor 6 ini ada pakaian yang menyesuaikan dengan kondisi pikiran kita Wah Keren Jadi kalau kita pikirin kayak, kayaknya bajunya kependekannya ngatung gitu Kayak Marcel gitu misalnya Nanti bisa menyesuaikan Oh gitu Futuristik kan? Futur Ini dia peringkat nomor 6 Jadi Ini menggabungkan teknologi robot dan juga fashion Wow Dari Intel Edison merilis smart spider dress Jadi desainer smart spider dress ini namanya Anuk Wiprek Dia mengenalkan baju rancangannya ini di International Consumer Electronics Show 2015 2015 2015 di Las Vegas Nah, menggunakan sinyal biometic wireless which is kayaknya, pokoknya wireless gitu Terus sistem smart spider dress ini menarik Gak ngejelasin Nah, kalau yang ini bisa berubah-berubah warna menurut cuaca Keren banget Peringkat nomor 5 Namanya Tentunya ya, kalau dipakai di kalam musim hujan seperti sekarang Haa Seperti saat ini Mengapa? Mari kita lihat Jadi, pakaian ini bernama Fardama Oh Yang merupakan salah satu merek pakaian pria asal New York, Amerika Serikat Nah, pakaian ini menggunakan teknologi Equatec yang disematkan langsung ke dalam bahan kemejanya Keren! Teknologi tersebut menjadikan kemeja anti air, basah dan termasuk dengan noda-noda yang berserat Gila nih bagaikan daun tamas nih Boleh nih ya Ini bagus buat orang yang baru diputusin pacarnya pak Kenapa tuh? Basah air matah Oh Siapa yang baru diputusin emangnya? Gak ada Gak ada Di peringkat nomor 3 nih guys, aku bakal lanjutin buat kalian semua Kebanyang gak sih? Kalau kalian nih lagi nikahan ya kan? Atau gak lagi acara apa gitu? Tiba-tiba kalian kayak Oh my god, I have to go to the toilet I have to go to the loo Oh my god tuh pasti kayak ribet banget gak sih? Tapi tenang aja, ini udah ada solusinya buat kamu Kita lihat yuk! Jadi, melalui account youtube bernama Bridal Buddy Heather Steenlake membuat sebuah inovasi bagi para pengantin perempuan yang ingin ke toilet padahal lagi nikahan Nah jadi ide tersebut itu didapatkannya saat ia bekerja di toko busana pengantin pada tahun 2002 Dan pelanggannya itu selalu komplain kalo mereka tuh kayak kesusahan setiap mau ke toilet Apaya orang segembira itu ke toilet ya Oh iya bener Jadi lebih gampang Gak apa-apa lah itu bagus nih Ada yang jual gak nih? Lu ada yang jual belum? Kan udah nikah, lu mau nikah lagi? Enggak Kok nanya gue? Yang belum nikah kan disini Yuki Oh iya Kayaknya selain aku juga banyak kamu nikahnya belum deh Tapi yang perempuan yang disini belum nikah kamu Oh iya Kayak itu tadi gaun buat perempuan, bener juga lo sih Kenapa nanya kayak gini kan? Kalau kira-kira Yuki punya gaun seperti itu suka atau tidak? Guys, ada suka traveling gak disini? Oh iya Oh iya Oh iya Ya serangan dari Marcel ditepis kembali saudara-saudara ditepis kembali Tepis kembali saudara-saudara Ya lanjut dah Ini soalnya ada baju yang pas banget buat kalian yang penyuka traveling tapi ga pingin bawa banyak gitu Jadi kalo bisa malah udah satu set baju aja berangkat ngapa-ngapain sama pulang bajunya satu itu doang Itu enak kalo gitu kalo single ya Ya Kalo berdua kan mesti foto gitu ya Tanya lagi kalo single enak ga? Kalo pergi berdua gitu suka ga kamu Yuki? Kalo bisa sendirian perginya kenapa tidak? Kita liat deh ke peringkat nomor 2 Wow 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 Tepis lagi Jadi guys Iya Ada sebuah brand kaos asal Italia bernama Usu Clothing Jadi mereka membuat kaos yang mampu berubah menjadi 4 motif Nah ini diciptakan oleh seorang desainer namanya Matthias Alep Stefanoni Kaos ini diklaim bisa dipakai bolak-balik depan belakang dengan pola dan motif yang berbeda-beda Nah sebagai salah satu inovasi baru dalam fashion saat ini Usu memandrol kaos ini seharga rupiahnya 860 ribu rupiah Keringet bapak di dalemnya Iya dalemnya ke meja itu luarannya kaos itu loh Tetep lepek bos Panas ya Gimana kalo Yuki mau ga pake baju ga ganti-ganti gitu? Mau Aku sih mau ya Ini potongan baju ini Asik Kayak Apa sih ini? Gitu Gampang gitu Yuki kenapa sih? Eh Kenapa? Suaranya kok abis ya Jangan-jangan Dia melalui malam yang berat Itu dia Menajun aja pak Mungkin malam itu belum dilalui malah sampai sekarang Wah Apakah suasana hujan membuat Yuki Mendengarkan lagu payung teduh nih jangan-jangan Yuki kenapa suaranya habis? Karena hujan Aku jadi duduk terseng Aku duduk sendiri Di sebah jendela Hujan dingin Tiba-tiba Terdengar suara gemuruh Via ya ampun Seorang petir Petir? Namun tidak Itu takernyata suara perut aku collaborations Dinyata, dingin-dingin, hujan, perutku lapar, pingin makan mie instan. Tapi apadahaya jaman sekarang mie instan malah jadi jaket yang instan. Oke yuk, peringkat satu yuk. Jadi guys, ide ini berawal dari produsen ramen kemasan bernama Rao. Dan juga produsen minuman kopi kaleng bernama Bos. Yang merupakan dua brand yang populer di kalangan masyarakat Jepang. Nah, mereka melakukan kolaborasi yang diberi nama Rao Bos Jumper Campaign. Sekaligus meralihakan ulang tahun mereka yang ke-25 tahun. Jadi, mereka bekerjasama menghadirkan item fashion berupa jaket yang telah didesain khusus. Dan jika ingin menggunakan jaket jumper ini harus diseduh dan didiamkan selama 5 menit dalam sebuah kapramen dan siap untuk dikenakan. Gokil. Luar biasa yuk. Ini berarti satu size ya? Hah? Satu size ya? Enggak, ya beda-beda. Ukuran XL-nya ada. Emang ada ukurannya? Ada. Ada. Di***k baca gue. Oh, gue belum lihat manggih sih. Baiklah, itu dia. Six Analyst kali ini. Baju-baju yang futuristik. Gimana guys menurut kalian? Wah, kita jadi tahu banyak ya tentang baju-baju futuristik ya. Emang futuristik apa artinya, bro? Futuristik? Apa artinya? Futu-futu rame di mayestik. Nah, itu nih. Lo ngapain foto di toko kain? Coba. Di mayestik ya, foto. Coba gue pancong. Iya, benar. Tapi, mama-mama futuristik. Yuki ternyata menyimpan sebuah quotes tentang futuristik. Silahkan, Yuki. Sebenarnya sih, bukan quotes. Tapi lebih kayak kecerita gitu sih. Sharing. Karena sharing is caring. Yes. Eh, kok tiba-tiba sepatu aku ada ya? Aku kayaknya mesti beli sepatu dulu. Bentar deh, guys. Wah, dia cabut lagi. Dia cabut. Iya, iya, iya. Iya, benar. Mas Darto juga suka gitu. Suka tiba-tiba cabut acara gitu. Gerati tuh sebenarnya quote-nya belum ada. Belum ada. Atau dia nggak mau sharing. Kayaknya lebih nggak mau sharing deh. Karena dia merasa kita bukan teman-teman baiknya dia. Wah, setia. Setia. Dan, menurut saya, Setelah segmen ini, Jangan ngomong sama dia. Jangan ngomong. Sampai dia kasih quote situ. Baiklah. Saya ada quote juga. Oke. Mantep, mantep, mantep. Mantep, mantep. Mantep. Silahkan, silahkan. Apa? Oh, handphone gue. Bentar, bentar. Handphone gue situ. Oh, dia mau kabur. Tipu, dah. Perasaan gue, Nggak nyegat dia badannya kegedean. Gue alangin juga dia lumpat. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ada komen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.